Kita beralih ke informasi lain, Pemirsa Lapas kelas 2A Batam mengusulkan sebanyak 814 warga binaan berhak menerima remisi umum, sesuai aturan yang berlaku dengan rincian 805 orang remisi umum 1 dan 9 orang remisi umum 2, di mana 4 warga binaan langsung bebas dan 5 orang jalani subsidir. Dapat menerima piagam yang dalam hal ini diserahkan oleh Kepala Lapas. Di hari ulang tahun ke-79 Republik Indonesia, ratusan warga binaan Lapas kelas 2A Batam mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi umum. Pemberian remisi ini diserahkan langsung Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, di lapangan Lapas kelas 2A Batam. Lapas Batam mengusulkan 814 warga binaan berhak menerima remisi umum, sesuai aturan yang berlaku dengan rincian 805 orang remisi umum 1 dan 9 orang remisi umum 2, di mana 4 warga binaan langsung bebas dan 5 orang menjalani subsidir. Dan remisi yang diusulkan sebanyak 814 orang dengan rincian RU 1, 805 orang dan RU 2, 9 orang. Dan pada hari ini juga yang mendapatkan remisi, ada 4 orang yang langsung bebas, yang 5 orang itu karena ada denda, dia harus menjalani burungan. Jadi yang pada hari ini yang tadi dilepas oleh Pak Wali Kota yang bebas 4 orang, langsung bebas. Sementara itu Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, dalam sambutannya menyampaikan, pemberian remisi ini bukan semata-mata secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan bentuk apresiasi untuk warga binaan yang telah benar-benar mengikuti program yang diselenggarakan oleh intansi terkait dengan baik dan terukur. Rudi berpesan kepada warga binaan yang mendapat remisi agar menjadikan momentum ini sebagai motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku. Pemberian remisi dan pengurangan masa binaan kepada warga binaan bukan semata-mata diberikan secara sukarela oleh pemerintah, namun merupakan sebuah bentuk asperiasi dan penghargaan bagi warga binaan yang telah bersungguh-sungguh, mengikuti program-program pembinaan yang diselenggarakan oleh unit pelaksanaan teknis permasyarakatan dengan baik dan terukur. Saya berpesan kepada seluruh warga binaan yang mendapatkan remisi dan pengurangan masa pidana pada hari ini untuk menjadikan momentum ini sebagai sebuah motivasi untuk selalu berperilaku baik, mematuhi aturan yang berlaku, mengikuti program pembinaan dengan kiat dan bersungguh-sungguh. Program pembinaan yang ber... Warga binaan yang mendapat remisi di kota Batam terdiri dari 1.525 usulan, dengan rincian lapas kelas 2A Batam 814 orang, lapas perempuan 180 orang, LPKA Batam 32 orang, dan rutan Batam 504 orang. Sementara secara total di Kepulauan Riau sebanyak 3.226 orang warga binaan. Demikian bangun selendra melaporkan dari Batam.